di luar dari apa yang diatur selama masa kampanye itu ya mulia kenapa tadi didorong untuk ke unsur pidana tidak ke unsur pidana ya mulia apa dilaporkan unsur pidananya dilaporkan oleh pelapor ya bukan oleh kami oh tapi tidak memenuhi itu jadi tidak di tidak menuhi syarat material ya mulia itu ya Pak Saroji dari DKI hanya itu mohon izin satu lagi terkait dengan yang ada di permohonan terkait dengan adanya kegiatan di pondok pesantren luhur Asakova apa yang mau dijelaskan baik terkait dengan kegiatan di pondok pesantren luhur Asakova yang terjadi pada tanggal 10 November 23 yang dilakukan oleh wakil presiden calon wakil presiden Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka yang melakukan kegiatan silaturahmi ya kepada pimpinan pondok pesantren luhur Asakova bahwa kami mendapatkan informasi dari media terkait dengan kegiatan tersebut kemudian kegiatannya tanggal 10 Desember 2003 kemudian tanggal 12 kami menginstruksikan kepada bawah selu kota Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan capres nomor 2 di pondok pesantren luhur Asakova bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh bawah selu kota Jakarta Selatan berserat tim kemudian disana mereka menemui beberapa pihak yang pertama memenuhi pihak security pondok pesantren yang menerangkan bahwa kehadirannya mendadak yaitu terjadi pada tanggal 10 sebelum badak sholat maghrib sampai dengan sholat isya waktu kegiatannya kemudian disitu juga bersama dengan ada kegiatan pengajian ya santri kelas 7, 8, 9 untuk sekolah SMP kemudian kami juga melakukan apa koordinasi dan minta keterangan terhadap terhadap pimpinan pondok pesantren disitu betul salah satunya pimpinan pondok pesantren Bapak Agil Sirot yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemberituan karena kegiatan cuma hanya silaturahmi ya silaturahmi kepada pimpinan kemudian informasi dari pihak-pihak pondok pesantren Lula Sokova tidak dilakukan tindakan kampanye memang ada pembagian yang pembagian gantungan kunci yang apa berbentuk apa nih Naruto dan juga buku bola dunia informasi informasi dari apa pihak pondok pesantren tidak ada kegiatan kampanye sehingga karena tidak ada kegiatan kampanye kami tidak menindaklanjuti hasil penurusan kami demikian yang mulia apa ada pembakaian-pembakaian itu ya iya buku bukunya pun buku bola dunia informasinya mereknya kemudian gantungan kunci kepada para santri jangan pakai buku pun itu Bapak sudah mohon maaf iya itu apa lagi saya kira tiga itu cukup majelis yang disampaikan oleh Bapak Selur DKI Jakarta Bapak Selur